Sekarang begini, atur baik-baik. Ini bubarkan dulu, kita atur lagi baik-baik dari awal. Supaya warga saya tidak resah. Itu aja. Pemintaan kita. Di warga sudah startai masalahnya. Enggak enak juga. Ini bubar, baru kita diskusi, itu aja. Jangan kesan, jangan nilai ini berusaha, warga saya yang berusaha. Masalah untuk kita santai dengan perusahaan, kita masa bodoh. Kita ini kan sedang berperang pada virus COVID. Nah ini mereka ujung-ujung datang, mereka orang luar, bikin kerumunan di sini. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita, ini jadi kelas terbaru. Kita kan satkas kelurahan, satkas wilayah, kan menjawab tugas kita bersama ini. Jadi kan kita juga gak bisa main datang-datang begitu. Mereka ini SPSI, tapi dia kan ada perwakilannya di atas, dia lewat sana lah, jangan di sini. Saya juga gak suka cara-cara seperti ini. Baik, jadi sudah kita melakukan koordinasi dengan pihak kores menerjukan sekitar 150 gabungan. Personil TNT maupun Polri untuk mengamankan aksi untuk kerasa pada siang hari ini. Kalau memang izin, sudah ada memang izinnya. Namun warga menolak karena di sini kan pemukiman padat. Kemudian warga menilai dengan adanya aksi orasi ini, malah justru akan menimbulkan kelas terbaru. Menurut warga seperti ini. Jadi kelas terbaru yang kita sedang mati-matian berjuang untuk menurunkan angka COVID dengan adanya perumunan ini, warga menilai nanti malah akan bisa meningkatkan angka COVID lagi di daerah ini. Tentunya sudah kita melakukan penyuluhan juga kepada mereka. Bahkan sudah kita siapkan juga tenaga medis untuk melakukan swab maupun red mask apabila memang diharuskan. Sudah kita siapkan. Kita sudah koordinasi dengan puskesmas setempat untuk menyiapkan tenaga medis apabila memang harus kita lakukan untuk kegiatan pada siang hari ini.